Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Saya harap baik-baik saja ya Nah disini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Apa itu HMPS? Dan kira-kira bagaimana sih ranah kerja HMPS? Apa itu HMPS? Apakah HMPS sama seperti organisasi OSIS? Dari kepanjangannya sendiri, HMPS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi Himpunan Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam merupakan organisasi yang digeluti oleh mahasiswa psikologi Islam yang menjadi wadah untuk menampung segala aspirasi, kritik, dan saran mahasiswa psikologi Islam Yayeng Pontiana Yang kemudian akan dikembangkan serta dipilah agar apa yang sudah tertampung tadi bisa terwujud agar mahasiswa program studi psikologi Islam menjadi mahasiswa yang terbaik Ada pun jajaran kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam periode 2020 Untuk Ketua Umum yaitu Ibnul Hajat Kemudian Sekretaris Umum yaitu Suci Rahmadantika Dan Bendahara Umum yaitu Uswatun Hasana Di dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam terdapat 5 bidang Bidang yang pertama yaitu bidang sumber daya mahasiswa atau yang disingkat dengan BSDM yang diketuai oleh Siti Dava Azahra dengan anggotanya Sofia Afifah, Walidia Karyati Hisani, Dini Presti Dilia, dan Selfie Rahayu Ada pun projek atau program kerja bidang sumber daya mahasiswa yaitu 1. Mengadakan seminar yang berkaitan dengan psikologi yang kemudian akan diisi oleh narasumber-narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya 2. Mengadakan bedah bidang psikologi 3. Kemudian mengadakan diskusi bulanan Selanjutnya bidang yang kedua yaitu bidang pengembangan minat dan bakat atau yang disingkat dengan BPMB yang diketuai oleh Hanifatul Kulata ini dengan anggotanya Syafika Alifia, Faridatul Jannah, Yuni Yarti, dan Ade Kirana Gisela Putri Ada pun program kerja bidang pengembangan minat dan bakat adalah 1. Membentuk klub-klub untuk mengembangkan minat bakat mahasiswa psikologi Islam 2. Mengadakan latihan rutin dari klub-klub yang ada 3. Mengadakan pentas seni untuk menampilkan dan menunjukkan minat dan bakat mahasiswa psikologi Islam Selanjutnya bidang yang ketiga yaitu bidang publikasi redaksi dan dokumentasi atau disingkat dengan BPRD yang diketuai oleh Zulkifli Maulana dengan anggotanya Juhara Nebila, Taufik Hidayat, dan Didi Firmancia Ada pun program kerja bidang publikasi redaksi dan dokumentasi adalah merapikan template Instagram himpunan mahasiswa program segi psikologi Islam membuat template hari besar nasional membuat konten kod seputar dunia psikologi Selanjutnya bidang yang keempat yaitu bidang kewirausahaan mahasiswa atau disingkat dengan BKM yang diketuai oleh Melinianur Haliza dengan anggotanya Rizka Sintiadewi, Husnaini, Muhammad Basir Fadil, dan Sintani Anggraimi Ada pun program kerja bidang kewirausahaan mahasiswa yaitu 1. Mengadakan bazar atau membuka stand setiap ada kegiatan kampus dengan tujuan mensosialisasikan para mahasiswa untuk tidak malu bekerja dalam dunia bisnis dan perdagang 2. Membuat aksesoris jurusan berupa pin, kaos, stiker, dan gantungan kunci yang nantinya akan bekerja sama dengan BPRD guna untuk memperkenalkan program studi psikologi Islam ke halayak ramai dan sebagai pemasukan bidang kewirausahaan mahasiswa 3. Membuat dan menjual sneks sebagai pemasukan tiap perminggunya 4. Membuat online shop atau UMKM yang menjual aksesoris yang berhubungan dengan psikologi dan yang terakhir adalah bidang antar lembaga atau disingkat dengan BKL yang diketuai oleh Fitri Tien Cinderimidi dengan anggotanya Rini Puspita Sari, Abdul Amin, Besirin, dan Romizar Kurniadi Ada pun program kerja bidang antar lembaga yaitu 1. Menjalin komunikasi, sosialisasi, keharmonisan antar prodi psikologi dengan lembaga yang ada di kampus maupun di luar kampus sehingga menjadi jembatan antar lembaga dan agar mudah dalam melakukan kerjasama yang baik antar lembaga 2. Mengajak impunan psikologi Indonesia wilayah Kalimantan Baran untuk bekerjasama melakukan kegiatan-kegiatan sosial ataupun event-event lainnya 3. Memberikan informasi dalam ruang lingkup prodi psikologi Islam dengan tujuan seluruh mahasiswa psikologi Islam bisa mengajakkan kritik, saran, dan pengaduan kepada bidang komunikasi antar lembaga Nah, itulah gambaran umum tentang himpunan mahasiswa program studi psikologi Islam Kami selaku pengurus himpunan mahasiswa program studi psikologi Islam mengucapkan Selamat datang mahasiswa baru IAIN Pontianak tahun 2020 Psikologi Islam IAIN Pontianak Kami ada, kami nyata, bukan prama Salam Waras